Halo kembali lagi bersama klinik bimbel kali ini kita akan membahas soal berikutnya sebuah mobil bergerak selama 10 menit jadi T nya itu adalah 10 menit dengan kelajuan 72 oke V nya adalah 72 km per jam jika jarak dirumuskan dengan kelajuan dikali terhadap waktu oke kita tulis dulu jarak itu S atau kita tulis dulu aja jika jarak dirumuskan dengan kelajuan dikali waktu jarak yang ditemu mobil tersebut dalam satuan SI oke kita disuruh cari jaraknya oke satuan SI berarti pakai meter kayak gitu-gitu ya sedangkan disini kan kilometer artinya kita harus ubah dulu menjadi satuan internasional kilometer itu turun ke meter kilometer, hektometer, dekameter, meter 1, 2, 3 berarti 72 kali 03 per jam per jam kita jadikan second 1 jam itu 60 menit berarti 3600 detik berarti jam diubah ke sekon itu 3600 kalau sudah coret 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 2 berarti 20 meter per sekon kalau sudah kita ubah maka kita masukkan ke sini kelajuan itu kecepatan itu kecepatan ya berarti 20 kemudian waktu sebentar jika jarak dirumuskan dengan kelajuan dikalikan terhadap waktu tempuh oke tadi ada waktu tempuh ya waktu tempuhnya adalah 10 manit kita ubah ke sekon berarti 10 kali 60 detik berarti berapa? 600 berarti 2 kali 6 12 nolnya ada 3 satuannya apa? satuannya meter jadi 12.000 meter jawabannya B selamat menikmati